oke teman-teman kita akan coba ngecek ya karena kita sangat dipanel ya kita akan coba cek groundingnya ya teman-teman coba perhatikan groundingnya disini ada arusnya teman-teman ya nah ini kan pasangnya sebelah kanan netral sebelah kiri ya tidak ada arusnya nah kita akan coba ya seberapa besar tegangan normal kan gini teman-teman fasa dan netral itu harus ada 22V ya nah ini ada 215V kemudian kita akan coba dari fasa ke grounding ini harusnya ada 22V juga ya normalnya dan kita akan coba berarti kalau semuanya di fasa dan netral ini tidak terhubung tidak ada fokus berarti grounding tidak terpasang ya kemudian kita akan coba cek dari netral ke grounding nah ini harus bocor nih 84 ya jadi kalau di atas 50V itu pasti masih bisa terasa kalau ke setur mulai di atas 50V itu nah kesimpulannya adalah ini adalah groundingnya tidak terpasang dengan benar ya tuh ini nol harusnya 20V jadi groundingnya ini disini tuh permasalahnya groundingnya tidak terpasang dengan benar atau tidak ditanam di tanah ya oke teman-teman ini untuk pembumianya ya yang akan saya tancapkan ke tanah nanti kita akan coba lilit ya menggunakan tembaga tembaga 2,5 mili ya ini 2,5 mili ini tembaga 2,5 mili nanti akan saya lilitkan ke besi sini sebetulnya untuk jualnya itu ada ya khusus tembaga tapi kebanyakan dia besi ya jadi nggak murni tembaga jadi saya lilit aja menggunakan tembaga ini ya teman-teman oke teman-teman jadi bikinnya dari sini ya ini kan ini kan yang kemarin dari atas turun sudah kita akan pembumian disini ya ini tembaga eh 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 tapi nggak tahu kalau udah rapuh atau belum sih rapuh atau enggaknya kita ini kurang lebih satu meter ini ya saya adanya yang satu meter disini lebih panjang lebih baik kumpul lagi sampai dengan mentok terus sampai mebes terus 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 Oh udah cukup ya teman-teman segini kita timbun lagi yuk oke lah nanti mah cukup ya 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 Oke udah kepasang Nah disini sudah kita pasang Roundingnya ya Sudah kita hubungkan Kita akan coba untuk Cek Di Stop kontaknya ya Oke teman-teman kita akan cek ya Setelah kita pemasangan grounding Pembumian ya Ini kita akan coba cek untuk di Fasal dan netral ya Disini mendapatkan Yang pas Yang pas Nah 217,3 volt ya Ini untuk pasang dan netral Kita akan coba untuk groundingnya Pasang ke grounding Sama ya Berarti groundingnya memang sudah ter Hubung ya Jadi groundingnya sudah oke Oke teman-teman disini untuk Arus bocornya itu sekarang menjadi Menjadi 2,5 volt ya Yang dari awalnya itu Tadi itu sekitar 80-an ya 80,3 3,3 volt Menjadi 2,4 sekarang ya Jadi kecil ya Ada penurunan di arus bocornya ya Karena ini memang Pembumianya mungkin kurang Bagus ya Terlalu pendek Jadi hanya dapat Menurunkan sampai dengan 2,4 volt ya Dari 83,3 volt Sudah lumayan ya Oke teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih